Kaum disabilitas remandisapiraken alatan kamampuhna kawatasanan upamana wae tunanetra. Sanda jangkitu kiwari salah seorang tunanetra bisa jadi barista, anu mengurupa profesi anu butuh keahlian khusus. Kiwari tekurang tiga nep orang warga anu nandangan tunanetra law vision di Wiataguna dilatih jadi barista. Ngaraci kopi jengjus jadi inuman mengerupa pagawean barista. Sanda jangkitu horeng kaum disabilitas tunanetra OGE bisa ngalakonan etahal kawas di Wiataguna, kota Bandung. Genep orang tunanetra anu kaasub karena kategori law vision dilatih jadi barista ku instruktur asal Korea anu OGE nandangan law vision. Kepala Balai Wiataguna Sudar Sononambraken pating jaruk jelegna kafe disakuliah kota Bandung jadi lelongkrang piken nembongken racikan tunanetra anu te-LEHD jeng anu warga normal. Kami akan mewartai ya teman-teman dari badista tunanetra. Nanti kita bisa bandingkan konsumen ke depan akan bisa membandingkan bahwa racikan anak-anak kita itu juga Tidak kalah. Sejuruh ningkitu sekjen siloam internasional for blind, Choi Dong Ik, Nembraken, kota Bandung mengerupa tempat munggaran bikin pihak na ngalatih barista di Indonesia. Eta ketakte disorang satu tas kedai kopi di Indonesia beki neba utama na di kota Bandung. Kaliwatan eta pelatihan teh dirina miharap kaum disabilitas bisa lewi gampang poga pagawean. Sekarang korea siloam ada 5 kopi shop only working for the blind. Sekarang korea ada 400 kopi shop working with disabled people. So this kind of kopi shop project even started in Korea by siloam. Sekarang korea ada banyak kopi shop of disabled people in the world. Specially with siloam began to support this kind of kopi shop project in developing countries. Eta prak-prakan pelatihan teh dibagiakun ke salah seorang kaum disabilitas Zainal. Samalah Zainal ngeceskin bisa jadi ngke dirina pindah profesi, tina tukang ngurut, jadi barista. Lianti ngaraci kopi jengjus pihak naugeng ngelatih etak kaum disabilitas. Sangkan bisa ngajalankan bisnis kedai kopi nasorangan. Budi Hartati, Bandung TV